Intro Sebagai kelanjutan dari penanda tanganan MOU atau Memorandum of Understanding antara CRTA atau China Radio and Television Agreement Association dan pihak Indonesia yang diwakili oleh PT Projaya Exindo yang menandai peningkatan kerjasama investasi antara China dengan Indonesia di bidang informasi dan komunikasi Pada tanggal 22 September 2010 di Shanghai, China lalu Maka pada tanggal 4 Juni 2012, Menteri Komifo Tifatul Sendiring membuka kegiatan pameran alat-alat industri penyiaran dan telekomunikasi atau Brokes and Multimedia Show 2012 yang dilaksanakan di Kartika Expo Center Balai Kartini, Jakarta Kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 4 hingga 6 Juni 2012 Brokes and Multimedia Show 2012 merupakan kegiatan yang terdiri dari ekshibisien dan seminar dengan pembicaraan dari kalangan profesional di bidang penyiaran Baik dari luar negeri maupun dalam negeri Berikut beberapa seminar yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini Berikutnya 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 Sebesar-besarnya untuk penyelenggaraan dan kepada penyelenggaraan ini, atas selama CLTA, kita akan membuka opening ceremony ini. The technology not only has changed the broadcasting system technically, but also has shifted the way we access information where previously we just use the conventional TV or radio receiver. But now it is available for a variety of devices we often call the system as a multi-screen technology, not to mention other emerging new technology and services such as IPTV, 3D TV, hybrid TV, or even over-the-top, or all we know as OTT TV. Indonesia is the flow of broadcasting technology development as a desire to become one of the host broadcasting technology showcasing in the world. Ladies and gentlemen, finally I hope the implementation of broadcasting and multimedia show, all we know as PMS 2012, is expected to become a window of information for the development of broadcasting technology from both countries, and is expected to be further cooperation forum between Indonesia and China in the development of broadcasting technology development and investment. If I could say Indonesia is like a giant ship, it has more than 230 million people with more than 17 islands scattered in area of almost 2 million square kilometers. Ladies and gentlemen, currently Indonesia also is the beginning of the process of migrating from analog systems to digital TV broadcasting for terrestrial TV free-to-air. This process will begin in 2012 and will end up nationwide full analog switch-off at the end of 2017. I will continue. Usually I give my traditional poem. So what it is the mix between the English, Indonesia, and Mandarin-speak. I hope you think ting mambley lotion. Good morning and congratulations. Thank you. Thank you. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Peserta yang hadir dari kalangan industri penyiaran China sekitar 20 perusahaan. Berikut beberapa diantaranya. PEMBICARA 1 Sementara dari industri penyiaran Indonesia juga diikuti oleh 20 perusahaan seperti ini. Selain pelaku industri penyiaran, peserta dari kegiatan ini antara lain profesional di bidang penyiaran, asosiasi-asosiasi di bidang penyiaran, regulator, serta perbuan tinggi dan akademisi yang terkait di bidang penyiaran. Kegiatan pameran ini menandai peningkatan kerjasama investasi antara Indonesia dengan China di bidang informasi dan komunikasi. Untuk mengkampanyikan TV digital, kementerian kominfo mengalokasikan 1 juta unit set-top box untuk diberikan kepada masyarakat. TV digital itu tetap jalan, jadi pemerintah tidak menentukan negara mana, yang harus diambil oleh suatu industri televisi. Mereka bebas belajar ke mana saja. Mereka mau belajar ke negara mana, silakan. Tapi dalam hal ini, China juga ikut menawarkan dengan konsep di BBT2 itu. Kita untuk yang fix atau stasioner, kita menggunakan standar digital di BBT2. Nah, teman-teman dari Republik Tiongkok ini juga menawarkan bahwa mereka sudah siap dengan teknologi. Tapi sekali lagi, di dalam bidang implementasi itu diserahkan kepada B2B. Silakan mereka berbicara, karena kita tidak akan mengatakan yang ini yang lebih baik, itu risiko mereka, hitungan mereka dalam bisnis. Kita akan bantu khusus untuk masyarakat di sini. Kita serahkan dengan orang-orang yang sebesar pula yang menjelit reka untuk mempunyai seorang komponis, tapi diberikan ke masyarakat. Jangan salah faham pula, tapi ada pula yang menulis. Ini menulis ke stasiun TV. Ada sebuah teman-teman. Stasiun TV ya? Harus, harus. ABB, ya juga 2013-an. Itu untuk MPN TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!